Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat serabis, kembali berjumpa dengan saya Fisuali Taufik dalam program Koperasiku Hari ini saya ditemani oleh salah seorang tokoh yang sangat inspiratif Tokoh yang bergelut di bidang perkoperasian dan di bidang kewirausahaan cukup lama dan cukup menginspirasi banyak orang Kali ini saya ditemani oleh Direktur Pusat Kementerian Bisnis dan Kewirausahaan yaitu Bapak Indra Pahmi Pak Indra, apa kabar Pak? Alhamdulillah Selalu baik sebenarnya kalau Pak Indra ini Semoga Semangat terus ya Pak Indra Terus semangat ya Pak Indra, sebelum kita memulai lebih jauh Sebelum kita mendalam lebih jauh Mengenai program Koperasiku ini Pak Saya ingin sedikit mengulas mengenai profil Bapak Indra Pak Iya Profil Bapak sebagai Direktur Pimbi Pak Iya Menjadi Direktur Pimbi ini lebih tepatnya dimulai sejak apa nih Pak? Kalau tepatnya per SK Repor itu Desember tahun 2016 Jadi baru 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan Tapi sesungguhnya saya termasuk yang awal Turut serta mengembangkan pusat inkubator bisnis ini Jadi di generasi-generasi awal Itu saya terlibat Dalam pengembangan PB Kalau boleh tahu dari tahun berapa? PB itu didirikan tanggal 1 Agustus 1995 Jadi 1995 Jadi usianya 22 tahun Cukup tangguh Cukup muda tapi juga cukup makan Habisnya begitu ABG ya Pak? Habisnya begitu Tapi setahusannya Pak Bibi itu ketika sebelum menjabat semuanya Direktur Mempunyai nama Pusat Inkubator Bisnis Setelah Bapak menjadi Direktur Ada sedikit perubahan nih Pak Menjadi Pusat Inkubator Bisnis dan Pembilan Bisaan Boleh cerita sedikit nggak Pak? Ini tidak lepas dari kata-kata inkubator ini Inkubator ini sesungguhnya seksi Jadi seolah-olah dengan inkubator semuanya Simsalabim bisa menjadi kuat Menjadi tangguh Kesan itu menarik Di awal-awal Saya masih melihat betul Di tahun 95, 96, 97, 98 Sampai tahun 2000an Gejala atau istilah-istilah inkubator itu Sangat-sangat digandungi oleh banyak pihak Oleh banyak perguruan pibi Bahkan pibi ini termasuk awal Termasuk pre-indis Beberapa perguruan tinggi ternama Bahkan di Indonesia Itu pernah sebut dibanding Kalau tidak kita sebut belajar Ke pibi di COVID Tapi seiring dengan waktu Kita kan tentu benchmarknya Ketika bicara inkubator Kita bicara asosiasinya pasti Ke bayi Kemudian medis Masuk inkubator Terus akhirnya kuat Dia bisa eksis di lingkungan Nah bisnis pun juga tadinya begitu KM-UKM yang start up Nah ini yang start up penting Jadi ketika dia masuk ke inkubator Ada treatment Bisa 3 bulan Atau bisa 3 tahun Nah selanjutnya setelah itu Dia bisa bersaing di pasar Logikanya awalnya seperti itu Dan inkubator ini sepertinya berkembangnya Bukan di Indonesia Kita ikut saja Menduplikasi Indonesia ini Jadi misalkan di Amerika Biasanya itu Tunggu diperguruan tinggi Bahkan Bibi IKOPIN Pernah juga mengundang Pakan inkubator dari Cina Tahun 98 Kita adakan seminar Di Bogor Masih ingat Itu tempatnya di Hotel Sampai Garden Kita kerjasama dengan Kementerian Kooperasi dan UKM Nah ketika itu Kita sondingkan Apa itu inkubator Banyak sekali yang ikut Dan salah satu pesertanya Adalah dari PT Free World Indonesia Nah tapi banyak UKM yang Mau tapi kemudian Punjung-untungnya hanya ingin Modal Nah padahal Soalan UKM itu bukan hanya modal Nah kemudian ada treatment-treatment Tapi di satu sisi Treatment panjang Kan ada biaya Biaya itu yang kemudian Pada akhirnya Apa namanya Membuat Banyak pihak Tidak begitu responsif Apakah itu UKM-nya Ataupun Banyak pihak Pihak ketiga Yang men-support itu Nah akhirnya Tahun 2005 2006 Nama-nama inkubator itu Satu demi satu berguburan Ya baru kemudian Ketika ada impress Presiden Tentang inkubator Mulai ada semacam harapan lagi Nah akhirnya Banyak orang sekarang Sudah mulai bicara lagi Tentang inkubator Nah kita Kita ingin memperluas Kejari Ingin memperluas Kesempatan untuk Berbuat kebajikan pada UKM Untuk pada startup Maka kemudian kita tambahkan Kata-kata Kewirausaha Jadi maksudnya Inkubator Pakemnya ada Tentu inkubator bukan hanya pelatihan Inkubator bukan hanya Bindingan teknis Ada pakem-pakemnya Sehingga sesuatu itu disebut Tentang inkubator Nah itu terlalu kaku Sehingga kita tidak banyak Terlalu berbatu-bajikan Orang banyak kaku Ketika mendengar nama inkubator Tapi dalam implementasinya Ya belum maksimal Nah karena itu Di tahun 2016 Kita tambahkan Kewirausaha Panjang Cukup jadi panjang Pak Indra luar biasa nih Ada inovasi yang Pak Indra berikan Ketika Pak Indra hadir di TVCOPI Apa ya Di 5 bulan Pak Indra ini Tapi Pak Harus ada yang lain lagi Pak Kita akan kembali lagi Yang lain Memang pasang harus terhabis Setelah yang 1 ini Sampai jumpa